Ternyata disini pun meskipun ini hanya mirroring tapi dia bisa di operasiin bisa nextnya dari sini juga Keren banget ya tuh kelihatan kan bisa di operasi dari sini okelah keren terus apalagi ya mau coba apa-apa lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya dengan teguh di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menyambungkan mirroring atau mirroring handphone Android ke audio Innova tipe G yang facelift 15 Oktober 2020 sebelum itu kalian tolong subscribe dulu ya terus juga bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting seperti ini mungkin bagi beberapa kalian ada yang sudah tahu makanya itu kalau dia nggak tahu kan dia bagaimana bisa tahu kan makanya saya bikin video meskipun kecil jika saya rasa ini bermanfaat saya pasti bikin kontennya ya nggak pakai lama kita langsung praktekin pertama-tama kamu harus download dulu pada handphonenya ini saya pakai Android kan pencet Playstore dulu disini lalu download dulu nama aplikasinya disini t-link t-l-i-n-k ini udah muncul ya gambar t-link nih yang ini ya yang di developernya tuh siapa ya nih yang JVC Kenwood Corporation karena saya sudah download saya tinggal open kalian download dulu ya Oke kalau sudah download tinggal open nanti dulu Oke langkah pertama kita harus tahu dulu yang pertama tuh kita koneksi lewat-lewat Bluetooth dulu kita pengen tahu dulu dong Bluetoothnya disini namanya apa kita pencet setting yang gambar gerigi nih loh yang bergerigi lalu pencet ini yang sistem yang gambar gerigi lalu pencet lagi disini konektivitas pencetkan sini Bluetoothnya matikan kita nyalain dulu sudah nyala nama perangkatnya dia car multimedia agar lebih mudah saya ganti namanya sesuai mobil aja biar biar nggak bingung hapus BS nih ya backspace Innova rubah dulu agar kalian bisa lebih mudah mengenali innovative G kalau sudah pencet masuk ini sudah ya Innova G ini kodenya 000 nah ini alat tangkat di bawah sini tuh ada yang ini auto pairing itu kalau kita statusnya hidup itu kalau pada saat handphone kondisinya Bluetoothnya nyala pas masuk mobil itu otomatis langsung pairing guys untuk Bluetoothnya kayak ini kita back dulu pencet home Oke teman-teman langkah pertama kita nyalain dulu Bluetooth dan dari handphone dulu nih ya tarik ke bawah ini Bluetoothnya tinggal pencet dia biasanya otomatis akan langsung nyari kita tinggal cari yang namanya tadi Innova tipe G ini Innova G ya muncul nggak ya Innova G saya tinggal pencet tunggu lalu di layar sini di di layar sini akan muncul Bluetooth pairing request kita pencet oke aja oke kan lalu disini pastikan pilih yang telepon satu lalu bluetooth audionya di pencet tellingnya juga di pencet lalu pencet ya dia memproses ya dia memproses untuk koneksi bluetoothnya dulu sambil itu kita siapin dulu kabel datanya ini sudah hilang ya Nah ini muncul kayak gini allow access to contact karena ini bukan mobil saya saya deny dulu kalau di mobil kalian kalian set lo aja saya gini aja ini dia buat ngopi kontak soalnya nggak penting kan orang bukan mobil saya kabelnya kita colokin dulu kesini teman-teman nih ini seperti biasa Oke flash di sini kok flash di sih USB ini tempat ini lalu ini kan sudah ya udahlah mencet gini pencet dan aja lalu kita sambil pencet ini cari aplikasinya yang telling yang ada di handbook kita ini tadi dari aplikasinya telling saya lupa tadi poinnya telling saya pencet telling ya ini sudah terbuka kabel ini tinggal colokin ke sini temen-temen colokin sambil colokin ini disini menunya ada telling ya kita tinggal pencet telling dia muncul tuh pesan menghubungkan perangkat ke telling nah kalau dari handphone muncul kayak gini telling open kita pencet oke ini aja ini bisa kita pencet centang kalau kalau ini udah connected terus otomatis ditunggu sebentar ya tunggu kita lihat ini muncul ini telling will start capturing kita pencet start now di layar muncul peringatan anda akan memasuki mode detailing blablabla jadi intinya kita nggak boleh pada saat berkendara pada saat berhenti aja kita pencet setuju ini sudah terkoneksi layarnya sama kan dari sini ke sini sama kita langsung coba praktek buka YouTube ya dia otomatis jadi landscape-nya mungkin ya belum terbiasa aja ini tampilnya seperti apa kalau saya berdiriin Oh dia enggak dia nggak bisa berdiri temen-temen saya juga agak aneh sih saya baru sekali di sini coba ininya manunya jadi tidur tuh tuh nah ini berdiri nah ini tidur Oke lah mungkin nanti butuh penyempurnaan oke handphone saya bikin ini dulu deh biar nggak bingung nih otomatik rotate aja ini tidur oke dong terobati buat kalian yang mungkin budgetnya pengen ambil tipe G sudah dapet ini telling oke lah cuma bedanya ini pakai kabel aja kayak kalau mirroring yang kemarin saya coba kan bisa next dari sini Apakah ini bisa kita lihat ya eh ternyata tidak bisa diakses teman-teman saya coba ya back coba ya saya juga baru cobain next ternyata ternyata disini pun meskipun ini hanya mirroring tapi dia bisa di operasiin bisa nextnya dari sini juga keren banget ya tuh gelatang kan bisa di operasi dari sini oke lah keren terus apalagi ya mau coba-coba lagi ya cuman khawatirnya kalau ini pakai kabel takutnya ke senggol nanti itu enggak ini ya tapi ini enggak sih nah sekarang saya mau coba yang lain misalnya mau buka folder video saya ya misalkan cuman ini agak-agak aneh sih nih ini ini gambar anak saya tidur berdiri tapi ini menunya tiduran agak bingung nih belum terbiasa saya mau cobain bukain deh tidur sih jadi agak-agak aneh makanya video coba ya WhatsApp video cobain ini mobil customer saya kemarin nah bedanya yang di yang kemarin mirroring di sini tuh blank di sini nyala tapi yang ini dia tetap ini nyala itu juga nyala harusnya mirroring bikin kayak gini juga dong ya kan biar lebih menarik gitu oke aman sekarang saya mau coba maps maps nya misalkan saya pengen ke mana gitu ya ketik dulu deh pengen ke ini ini ngetes doang ngetes doang kok tidak bisa kayak sebentar bumi harum manis saya cobain dulu mapsnya saya nyalain dulu mana sih map saya ini location sudah kubain Hai start Oke saya mau praktekin up kalau misalkan ini saya matiin layarnya matiin layarnya mati enggak ya Oh layarnya tetap mati teman-teman tetap mati kalau ini nyala sebentar nah kita tinggal jadi dia ini harus nyala terus oke oke menarik ya tapi ini saya coba pencet home kita coba-coba coba saya mau cobain radio sama itu dia bisa kepake panggak gitu ya saya mau cobain set home nggak bisa jadi memang harus gantian kalau mau pakai ini tailing audinya nggak bisa diakses gitu teman-teman oke ini udah lalu kalau misalkan menonaktifkan cukup saya penasaran kalau misalkan Bluetooth dimatiin penasaran ya kalau bluetoothnya matiin ini masih bisa nyala nggak sih gitu loh saya juga penasaran kenapa ya Bluetooth udah pakai kabel kenapa pakai Bluetooth gitu kan Bluetoothnya saya matiin coba oh tellingnya otomatis terputus teman-teman gitu jadi tetap harus pakai Bluetooth oke semoga konten ini bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe komen kalau ingin dibuatkan konten apa gitu ya tinggal komen nanti saya dengan senang hati kan bikin terima kasih sudah menonton jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan info-info penting lainnya kalian juga bisa lihat-lihat video saya yang lain tinggal klik nama saya nanti tinggal cari video-video terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-teman ketemu lagi dengan saya teguh di video kali saya mau review untuk cara pemakaian tailing mirakas ya